Halo teman-teman kita jumpa lagi di official channel Sewa Kopier Jakarta saya Chris dan di video kali ini saya akan membahas cara untuk menghindari error code E-225 seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa error code ini E-225 ini ada hubungannya dengan CCD baik itu ada dengan unit CCD nya ataupun kabel fleksibel yang menghubungi CCD tersebut jadi hari ini kita akan melakukan langkah preventatif supaya error code ini tidak terjadi dan mesin yang akan kita gunakan kali ini ini adalah mesin Canon Air Advance seri 42 jadi tipe-tipe yang ada di mesin termasuk di kategori ini adalah Canon Air Advance 4.225 4.235 4.245 dan 4251 saya nggak akan buang-buang waktu langsung aja kita mulai yuk Oke teman-teman di kesempatan ini kita akan buat video tutorial bagaimana cara menangani ini mesin Canon Air Advance 4.225 4.245 mesin ini sebenarnya sudah diterjain dibersihin bagian atas tapi dia masih mengeluarkan error 225 001 kemungkinan besar itu kemungkinan besar itu masalahnya berada di bagian CCD sebenarnya CCD nya sudah kita bersihkan tapi mungkin ada soket yang tidak terpasang dengan baik langsung aja kita langsung aja kita ke mesin seperti yang ada di tampilan layar jadi mesin mengeluarkan error 225 001 jadi sebelum kita cek bagian CCD jadi CCD berada di sini teman-teman ya ini CCD nya sebelum kita cek ke sini kita harus matikan dulu mesinnya tapi kita harus clear error supaya kalau kita nyalain lagi setelah diperbaiki mesin tidak meninggalkan error ya langsung aja kita klik settingan registration ini kita klik ini teman-teman setelah itu kita klik angka 8 dengan angka 2 bersamaan terus kita klik lagi ini setting registration ini dan ini mengeluarkan menu seperti ini teman-teman ya terus kita pencet yang ada tulisan modelis setelah keluar tampilan seperti ini setelah keluar tampilan seperti ini kita pencet yang tulisan copier setelah keluar tulisan copier baru kita pencet kita pencet yang ada tulisan function setelah keluar seperti ini tampilannya kita cari yang ada tulisan clear teman-teman ada tulisan clear kita langsung pencet yang tulisan clear terus kita pencet yang tulisan error ini terus kita pencet OK kita pencet OK kita pencet OK terus saya mau beberapa kali terus disini kan ada error history kita bisa aja pencet error history terus kita pencet OK setelah kita melakukan eh langkah ini baru kita mematikan mesinnya langsung ke on-off ya seperti ini teman-teman sementara kita menunggu mesin eh untuk proses top off kita langsung buka bagian ini ingat untuk buka atau untuk kita cek bagian CCD nya kita harus buka dua baut yang ini kalau kita benuh di depan mesin botnya ada berada di sebelah kanan langsung aja kita buka botnya seperti ini terus ini paper ini kita lepas sebelum itu kacanya kita buka jadi CCD ini kita akan geser sampai ke sini ya titik tengah ini nih yang ada ini teman-teman bisa lihat ya bagaimana caranya kita tarik ke beltnya ini jadi beltnya kita pegang sini kita bisa bukan tarik teman-teman tapi dorong kita dorong ini dorong beltnya sampai ke sini terus kita akan cek lagi dan kita akan pastikan lagi ya sebenarnya ini sudah dikerjakan sudah di bersihnya tapi mungkin masih ada kotoran atau sisa kertas yang tinggal menyebabkan mesin ini mengeluarkan error 22501 oke untuk melepaskan ini kita harus pelan-pelan angkat sebelah sini dulu ya lalu kita berdiri di depan mesin ini sebelah kanan kita angkat di sini ada kuncian teman-teman kita agak sedikit digerakin ya digerakin sampai dilepas setelah dilepas seperti ini teman-teman ya oke jadi kita harus siapkan juga majun untuk membersihkan bagian kacanya jadi akan kita bersihkan ini teman-teman kaca bagian ini ini ya teman-teman bisa lihat di videonya kaca bagian ini dengan kaca bagian ini ini benar-benar harus bersih teman-teman kalau tidak bersih dia akan mengeluarkan error lagi misalkan kita pakai majun yang bersih nah setelah kita pastikan kalau kacanya sudah benar-benar bersih kita cek bagian ini juga dan kita harus bersihkan juga kalau ada degu-degu ya kita harus benar-benar bersih teman-teman ini masalahnya gampang-gampang susah gampang kalau kita tahu bagaimana cara menanganinya susah kalau kita lebih menang menangannya seperti apa oke setelah itu kita pasang lagi ingat ini ada bagian penahan ya kuncian yang tadi kalau dicabut kita harus angkat sebanyak dulu jadi kita harus masukin yang bagian ini dulu agar sedikit angkat kita masukin dulu pastikan semua sudah masuk kalau masuk dengan rata ya kita masuk dengan rata baru kita pasang bautnya berwarna hitam oke kaca sudah kita bersihkan sebenarnya kacanya bersih teman-teman cuma kita harus pastikan lagi karena dia mengeluarkan error 225 001 kemungkinan juga kita harus cek bagian soket-soket di bagian lampunya soket lampu mungkin ada yang belum terpasang seperti ini teman-teman ini soketnya terpasang dengan baik yang benar dan ini buat kabel fleksibelnya juga soket fleksibelnya ini sangat api ya pemasangannya tapi kenapa dia masih mengeluarkan error karena ini sempat dibesihkan kita lihat aja alurnya ternyata disini teman-teman ada soket yang lupa dipasang bisa dilihat ya kemungkinan besar mesin mengeluarkan error 225 001 karena ada soket yang belum terpasang kita akan coba pasang soketnya kita cek lagi ini soket yang pertama dan ini ada soket yang kedua juga sebelah sini teman-teman ternyata ada soketnya ini terlalu kelihatan ya kalau kita kurang pilih ini nah setelah kita ini kita pasang benar-benar pastiin ya oke setelah itu kita taruh di railnya dengan baik ya jadi untuk teman-teman yang ada di luar sana perlu diketahui kalau error 225 itu yang kita bikin tutorial sekarang bukan karena memang CCD nya bermasalah tapi ada sedikit kesalahan teknis pembersihan CCD tapi lupa pasang soketnya ya nanti kita akan lihat sebentar setelah kita akan nyalain mesinnya jadi itu juga sangat penting walaupun ini mungkin ya masalahnya enggak begitu rumit tapi perannya penting ini tidak bisa jalan jadi untuk teman-teman perhatikan kalau membersihkan ini kaca jangan lupa kalau ini dilepas ya pun ini dilepas jangan lupa soketnya harus dipasang lagi karena kalau tidak dipasang seperti tadi teman-teman mengeluarkan error 225 001 oke kita akan pasang kacanya lagi kita tekan nyalain mesinnya kaca kaca juga kalau kotor berkebu kemungkinan juga dia akan mengeluarkan error yang sama teman-teman oke semua kita sudah pastikan kabel-kabelnya kacanya sudah dibesihin dengan majun sekarang kita akan pasang atau kita akan nyalain lagi mesinnya jangan lupa setiap menyalakan mesin bagian bypassnya harus dibuka supaya untuk arus listriknya tidak terlalu besar masuk ke mesin oke kita akan coba untuk lampu skenernya sekarang lampu skenernya sudah bisa nyalakan teman-teman nah disini kita akan test pakai kertas ya atau supaya pasti bahwa benar-benar mesin ini sudah tidak bermesalah lagi kita akan coba tapi kita cek dulu oke masih ada sisa kertas di dalam kaset kita akan coba bolak-balik agar supaya kita tahu dengan pasti kalau mesin ini sudah ready atau belum maksudnya kita coba 10 ya 10 lembar test terus baik-baik hmm sebenarnya sih test bolak bagi ini tidak ada hubungannya dengan error yang tadi teman-temannya itu yang tentu harus kita tahu karena ini cuma mau pastikan kita akan kita akan kita akan cari orang atau kita coba dengan kertas yang ini ya kita coba bolak-balik kira-kira hasilnya kita akan coba dari case dari dari adef teman-teman kita coba dari adef ini kita coba scan ya karena tadi ada hubungannya dengan dengan ini yang di sini kita akan coba oke saya cancel dulu ini karena itu saya cancel dulu yang apa namanya tulisan bolak-baliknya karena memang katanya tidak bolak-balik yang sebelah makanya oke oke kita cancel setting terus kita masuk 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 aja kita coba dua lembar aja rambut-rambut oke kita sudah keluar langsung aja kita coba sudah jadi hasilnya seperti ini teman-teman ya mungkin ada yang perlu di di dicek lagi kita akan cek hasilnya karena kan tadi kita coba dari adefs pakai yang ini kalau dia keluar yang ini mungkin ada karena harus perlu di jas pakai rambut-rambut jas oke kita pencet pencet setting registrasi lagi terus angka 2 dengan angka 8 berbarengan di pencet terus kita masuk ke apa setting registrasi lagi setelah dia mengeluarkan tampilan seperti ini di panel langsung kita pencet model list terus kita pencet copy air kita pencet copy air terus kita masuk ke mode function terus ada tulisan clear kita pencet clear error ok error history terus kita pencet reset kita pencet feeder terus kita pencet extension kita pencet yang tray A4 kita setting dulu bisa lihat ya di sini teman-teman settingannya setelah itu kita masuk ke menu lagi tray A5R ok setelah itu kita test tray LTR LTR dengan LTRR ya ok setelah semua sudah tersetting langsung kita reset kita masuk ke menu awal langsung kita test lagi dari atas kita benar-benar harus pastikan teman-teman kalau CCD nya itu sudah bagus ya jadi langsung kita copy kita pencet start ok 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 sebenarnya satu lembar saja yang kita tes ya ok 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 terus saja kita cek hasil yang benar-benar ini hasil yang ini hasil yang ini ok mesin sederang sudah ready untuk masalah yang ada di CCD sudah diperbaiki walaupun masalah sepelet tapi mengakibatkan mesin tidak bisa running tidak bisa berproduksi ok teman-teman kira-kira seperti itu tutorialnya tutorialnya sangat sederhana teman-teman tapi manfaatnya sangat besar mungkin bagi teman-teman yang tidak tahu sangat gampang untuk menangani masalah-masalah seperti ini tapi bagi teman-teman yang masih pemula atau baru pertama pakai mesin fotocopy Canon IR Advance 425 akan mengalami kesulitan kalau ada hal-hal yang seperti ini teman-teman ok teman-teman jadi itulah tadi yang sudah kita buat tutorial bagaimana cara menangani mesin IRAM 4245 yang keluar error 225001 jadi sekedar pesan buat teman-teman yang ada di luar sana untuk menghindari adanya masalah-masalah seperti itu seperti error yang kita tangani di video ini yang kita sangat sarankan ini hal yang paling simple tapi penting banget jagalah kebersihan mesinnya terutama juga bagian atas di bagian pas bawa def ya atau di bagian CCD karena kalau CCD itu dia berdebu kotor kacanya lampunya dia berdebu itu rentan banget dengan trouble yang mengeluarkan error 225 itu sebenarnya sangat simpel sih teman-teman tapi kalau kalau dalam keadaan kayak gini ya error mesin tidak bisa running jadi itu cuma pesan dari kita untuk selalu menjaga kebersihan mesin terlebih juga di bagian CCD nya oke teman-teman sekian video tutorial cara melakukan langkah preventatif untuk menghindari error 225 di mesin Canon E-RFN seri 42 saya harap video ini bisa membantu teman-teman dalam melakukan perawatan mesin fotokopi anda dan jangan lupa untuk like dan subscribe ke official channel Sewakopier Jakarta ini dan apabila teman-teman ada ingin bertanya-tanya mengenai mesin fotokopi informasi kami ada di sini ada WA nya ada email dan juga ada web kami di www.sewakopierjakarta.com oke sekian video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya dan take care everybody sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati